Oke bos salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa sahabatnya para youtuber kali ini kami akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatur setelan depaul upload bos nah apa sih depaul upload itu depaul upload itu adalah setelan video otomatis bos jadi ketika kita mengupload sebuah video baru nih nah kita akan melakukan banyak setelan di video yang baru kita upload itu tuh nah kali ini kita akan membuat setelan itu sebagian dari setelan itu dia bersifat otomatis jadi ketika kita mengupload video baru kita tidak perlu terlalu banyak melakukan atau kita mengatur setelan-setelan yang perlu kita atur bos nah setelan yang akan kita bikin disini menjadi otomatis bos hanya hanya sebagian yaitu setelan-setelan yang bersifat tetap misal setelan publiknya link channel kita di kolom deskripsi kemudian sertifikasi teksnya dan lain-lain bos nah langsung saja bos kepada bos bosku semua silahkan masuk ke aplikasi Google Chrome saya sudah masuk nah kalau sudah masuk ke Google Chrome disini kita ketik di kolom pencarian YouTube desktop Oke seperti ini oke nah kemudian kita geser ke bawah lalu kita klik yang nomor tiga bos yang ada logo Google nya oke nah kita sudah masuk ke YouTube studio kita bos tetapi bos kita akan melakukan setelan itu di YouTube studio beta bos karena apa bos karena YouTube studio klasik ini akan dihentikan akhir Maret ini bos seperti di atas bos sudah ada tanda bintang yang pertama kami telah mengalihkan anda ke situs website desktop kemudian kedua YouTube versi ini akan segera dihentikan oke kemudian ketiga perhatian sebelum akhir Maret akses umum ke studio klasik akan dihentikan untuk channel ini namun jangan khawatir YouTube studio memiliki alat yang anda butuhkan untuk terus membuat konten nah disini kita sudah diperingatkan bahwasannya YouTube studio klasik ini akan dihentikan bos atau akan dihapus selanjutnya orang-orang para youtuber akan melakukan kegiatannya menggunakan YouTube studio beta bos nah kalau di YouTube studio klasik ini bos kita melakukan setelan depot upload itu di kolom channel ini bos ya kemudian disini ada depot upload nah inilah kalau di YouTube studio klasik nah kita akan mempraktekkan kita biasakan mulai sekarang menggunakan YouTube studio beta kita akan masuk ke YouTube studio beta beta bos bagaimana caranya disini sudah terlihat ikon titik tiga di sudut kanan atas bos nah kadang ikon titik tiga ini bos biasanya berbentuk tanda panah ke atas bos itu kalau di Google Chrome nah kebetulan disini dia berbentuk ikon titik tiga kita klik yang ini ya bos oke sudah kita klik kita geser ke bawah kemudian kita centang disini situs desktop oke sudah kita centang tampilannya masih di klasik kemudian kita klik kembali ke YouTube studio di bagian kiri atas oke sekarang kita sudah di direct ke YouTube studio beta nah kalau di YouTube studio beta ini bos pengaturannya itu ada satu kolom bos terletak di satu kolom disini ada ikon gergi besi inilah kolom pengaturannya bos kita klik nah inilah kolom setelan disini ada setelan umum kemudian channel sama depot upload nah kalau di klasik tadi dia menyatu dengan kolom channel nah kalau disini dia tersendiri bos kita klik depot upload oke sudah terbuka disini ada info dasar bos judul judul itu tidak perlu kita isi tidak perlu kita tetapkan karena lain video tentu lain judul ya bos kemudian di deskripsi ya di deskripsi untuk keterangan video kita upload itu lain-lain bos tidak perlu kita tetapkan disini yang perlu kita tetapkan link channel kita biasanya ada tuh kita cantumin tuh di subscribe ya gitu ya kayak gini bos nah disini sudah ada link channel saya untuk bagi bos-bos bosku semua yang mungkin belum tahu bagaimana caranya mengambil link channel kita ya silahkan bos bosku lihat di video yang kami sediakan cuplikan video di bagian kanan oke seperti itulah bos cara menyalin link channel kita kemudian setelah kita salin silahkan di tulis di sini apa di subscribe ya atau apa kemudian tempel link channel kita kemudian di bawah saya sudah mencantumkan dua hashtag bos hashtag ini apa fungsinya ini untuk menyetarakan video kita bos menyetarakan video dengan para pendahulunya jadi saya sudah bikin disini karena channel saya ini konten-konten yaitu bersangkut dengan tutorial dan YouTube pemula maka hashtag ini akan selalu ada bos jadi ketika saya mengupload video saya tinggal menambahkan hashtag-hashtag yang lain oke sudah kita mengatur kolom deskripsi disini ada probabilitas probabilitas disini publik pribadi tidak publik kita pilih publik kemudian tag tag ini tidak perlu kita isi karena lain video lain tag bos kemudian kita masuk input dasar ini sudah kemudian kita masuk ke setelan lanjutan ya di sebelah input dasar nah disini sudah terlihat lisensi YouTube standar oke di sini lisensi nah disini ada dua pilihan bos YouTube standar sama creative common YouTube standar ini adalah ini kalau kita atur seperti ini maka video yang kita upload itu kita mempunyai hak cipta di video yang kita upload nah kalau creative common itu video kita akan terbebas dari hak cipta jadi video yang kita upload itu bisa digunakan oleh orang kembali kalau kita pilih yang creative common jadi kita pilih yang lisensi YouTube standar apabila kita ingin memiliki hak cipta kemudian di sampingnya bos ada kategori nah kategori ini silahkan disesuaikan lain channel lain kategori silahkan disesuaikan dengan channel bos kategorinya kategori apa kalau saya disini caranya gaya kalau memang channel bos itu konten kontennya konten hiburan silahkan pilih hiburan kalau komedi komedi ini ada orang dan blog game semua ada disini bos saya tetapkan cara dan gaya nah kemudian di bawah bahasa kita pelih bahasa Indonesia bos kemudian sertifikasi tech nah disini bos ini penting bos ini biasanya kalau belum kita atur kita atur itu tidak ada nah sini kita tetapkan disini konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat yang nomor dua oke nah kemudian kontribusi komunitas ya kita berbesar sedikit oke kontribusi komunitas kita pilih aktif disini ya bos ya kemudian komentar nah mobilitas komentar disini biasanya orang izinkan semua komentar nah kalau saya saya tahan komentar yang berpotensi tidak sopan nah kalau channel bos bosku semua belum dimonetisasi bos saya sarankan untuk memilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan untuk ditinjau karena apa kalau kita memilih izinkan semua komentar nanti komentar yang bersifat yang bersifat spam seperti merah redup ya subscribe balik ya berkunjung ke channel kami ya nah itu bersifat spam itu akan terdeteksi oleh pihak YouTube maka itu akan merugikan channel kita yang belum dimonetisasi bos ketika kita mengajukan monetisasi nanti itu akan akan menjadi kerikil lah bagi kita ya bos ya jadi kita tahan komentar yang berpotensi tidak sopan nah kemudian disini ya kita bawa lagi oke oke kemudian di bawah ini pengguna dapat melihat rating untuk video ini ya kita centang saja nah oke sudah selesai bos ya seperti itu saja bos jadi kita tidak ketika mengupload video tidak perlu melakukan pengaturan-pengaturan yang ini lagi bos ini sudah bersifat otomatis jadi ketika kita mengupload video kita tinggal menyentuhkan kita lihat lagi judul kemudian deskripsi video kita kemudian tagnya lalu apa tanggal pembuatannya nah jadi cuman empat itu saja yang kita atur kalau kita melakukan upload video baru bos nah sekian saja bos selamat mempraktekkan semoga bermanfaat kalau memang bermanfaat video yang kami bikin ini maka kami persilahkan untuk menekan tombol subscribe di bawah tetap semangat tetap berjuang dan terima kasih bos bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati